Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat malam Semoga kita semua dalam lindungan Allah subhanahu wa ta'ala Kembali lagi bersama dengan saya Raffiuddin Nasir, TFTT Channel Pada hari ini, hari Senin, tanggal 21 Juni 2021 Saat ini saya sedang merangkai Twitter Untuk kita lakukan pemasangan pada RBW Yang posisinya kemarin berada di Desa Jambu Kecamatan Bajo, Kabupaten Luwuk Yang proses pembangunannya kemarin Kita sudah masukkan pada channel Youtube kita Nah, perlu saya jelaskan kepada saudara-saudara sekalian Bahwa dalam proses pemasangan Twitter Pada RBW itu ada 3 tahapan Tahapan yang pertama Yang sedang kita lakukan pada saat ini Yaitu Twitter inap Kita rangkai dulu Seperti ini Yang sudah jadi Saya rangkai Kita taruh lem lilin Seperti ini Pada bagian belakang daripada Twitter inapnya Agar supaya timah Pada bagian belakang daripada Twitter ini Tidak terkena korosi Biasanya Dan berdasarkan pengalaman saya pribadi Pada RBW saya Kalau sudah berumur kurang lebih 3 tahun Daripada Twitter ini Biasanya kabel pada bagian belakang daripada Twitter ini Kadang putus sendiri Itu disebabkan karena Timah daripada bagian belakang Twitter ini Mengalami korosi Ya Atau karatan Nah Prosesnya itu Kita Taruh lem lilin Seperti ini Kemudian Kabel kita Sambung ya Seperti ini Nah Ini masih Ada dua lagi Kabel yang Belum kita sambung Sama dengan yang di sana Ya Dan ini kita akan kerjakan pada malam hari ini Dan mungkin Proses merangkainya ini Bisa berlangsung sampai Tiga atau empat hari Kemudian Setelah itu Kita masuk pada tahapan kedua Yaitu Proses Pemasangan Twitter ini pada Papan sirip Ya Masuk tahapan kedua Setelah kita rapikan Kabelnya kita Rapikan dengan menggunakan Penjepit paku Ya Seperti ini yang kita sudah siapkan Nah Ini ukuran 5mm Ya Yang kita gunakan Kalau yang 4mm Untuk menjepit Kabel telpon Ya Kalau yang 5mm Untuk menjepit Kabel Tunggal Tunggal PLN Yang kita gunakan Sebagai Kabel induk Ya Setelah Proses Pemasangan Twitter Telah Kita Lakukan Kemudian Kemudian Kita Merangkai Kabel induknya Menuju ke Kabel Twitter Inap ini Ya Jadi Proses Pemasangan Daripada Twitter Itu Ada 3 tahapan Dan insyaallah Semua nanti Saya akan Buatkan video Namun Karena Pada saat ini Kita Baru Masuk Dalam Tahapan Pertama Kita Rangkai Dulu Ya Setelah Kita Rangkai Kemudian Kita Bawa Semua Alat-alat Ini Ke RBW Ya Seperti Itu Kita Rangkai Di rumah Saja Karena Kalau Kita Mau Rangkai Di RBW Kita Terlalu Banyak Mendarmandir Tapi Kalau Kita Rangkai Di rumah Nanti Selesai Kita Merangkai Kemudian Kita Bawa Ke RBW Untuk Kita Pasang Ya Dan Insyaallah Saya akan Lakukan Sendiri Dan Saya Akan Perlihatkan Kepada Saudara-saudara Sekalian Proses Pemasangan Daripada Twitter Ini Ya Bapak Ibu Yang Saya Hormati Kemudian Perlengkapan Perlengkapan Perlengkapannya Kita Sudah Siapkan Semua Termasuk Peralatan Ini Tang Yang Kita Gunakan Untuk Memotong Kabel Kemudian Ada Twitternya Ada Isolasi Ya Ada Cas Aki Meskipun Akinya Belum Kita Belikan Nanti Insyaallah Kita Akan Perlihatkan Proses Pemasangan Akinya Ini Untuk Mengantisipasi Apa Namanya Ketika RBW Itu Mati Lampu Ya Seperti Itu Kemudian Kita Juga Ada Apa Namanya Timer Ya Timer AC Timer DC Ini Untuk Memutuskan Suara Panggil Apabila Sudah Masuk Jam 8 Malam Agar Tidak Mengganggu Tetangga Ya Kemudian Kita Ada Ampli Ampli Yang Kita Gunakan Merk LAD Ya Yang Empat Channel Seperti Ini Ya Insya Allah Nanti kita Gunakan Dua Ampli Agar Beban Apa Namanya Penggunaan Twitter Bisa Terbagi Sehingga Suara Yang Dikeluarkan Oleh Twitter Bisa Maksimal Ya Kemudian Kita Ada Kabel Tunggal PLN Seperti Ini Ya Nah Ini Kita Gunakan Merk Eterna Ya Merk Eterna Dengan Ukuran 1x 1,5 Millimeter Seperti Ini Ya 1x 1,5 Ini pasangan Ya Ini pasangan Merah Dengan Hitam Ya Merah Dengan Hitam Kemudian Ini Kabel Yang Kita Gunakan Untuk Suara Panggil Ya Dari LMB Menuju ke Ampli Ya Seperti itu Bapak Ibu Sekalian Yang Saya Hormati Mungkin Ini Saja Yang Bisa Saya Sampaikan Lebih Dan Kurangnya Saya Mohon Maaf Wabilahi Topik Wali Hidayah Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh to Bleh